Intro Penanganan COVID ini kegiatan pagi ini sama yang dilakukan secara terbentuk cegak di Boyer Lali? Hari ini di Boyer Lali ya termasuk yang kami lakukan pagi ini bersama-sama dengan kedua KPU Boyer Lali, kedua Tawaslu juga Masa Pak Dhan, Dimpak, Kapolres dan banyak tokoh informal juga melakukan penyemprotan di daerah-daerah merah. Harapan kita ke depan mudah-mudahan dengan kelihatan yang kita lanjutkan pada pagi ini, kemudian hari akan mampu menginspirasi dan mendorong warga Boyer Lali untuk lebih lagi memiliki kesadaran Maka kita semua menyangkut langkah-langkah pencegahan, penyebaran kota, khususnya di Boyer Lali. Dan penanganan yang selain itu untuk menyadarkan masyarakat itu apa saja langkah-langkah? Saya kira yang dilakukan di Boyer Lali ya sama ya dengan di daerah lain karena ini kan bukan satu wabah yang menyerang di Boyer Lali saja, tapi menyerang secara nasional bahkan pada skala mundial, skala internasional, pastinya ini luas mencakupi 200 negara. Jadi yang kita lakukan juga, yang kita pedomani juga seperti yang diarahkan oleh pemerintah pusat, yaitu mengadaptasi dengan kebiasaan tadi. Artinya ya hidup sehat. Kuncinya itu kan sebenarnya ada tiga hal ya yang sangat diperlukan untuk kita semua mengadopsi itu adalah kebiasaan cuci tangan, hidup bersih, pakai masker, kemudian jaga jarak. Yang terpenting itu benar-benar. Sebagai tokoh di Boyer Lali, Pak mungkin melibatkan KPU, Bawaslu, dan sebagainya ini apakah juga mendorong partisipisan masyarakat dalam pemilu mendatang? Saya ralat dulu ya, kita bukan melibatkan KPU dan Bawaslu. Kita semua ini membantu KPU dan Bawaslu agar penyelenggaraan pilkada 9 Desember yang akan datang, yang punya gawe itu kan yang penting kan KPU dan Bawaslu. Nah itu jauh dari urusan penyebaran pandemi ini. Kita lakukan pentegan-pentegan gitu. Ini bentuk keseriusan KPU dan Bawaslu, serta jajaran teknik Polri di Boyer Lali. Jadi kita ini mendukung Gio-Gio ini. Iya. Ini dari KPU mungkin, dari Bawaslu. Ada dukungan dari masyarakat Bawaslu, kegiatan seperti ini di mana? Ya jadi kekada 9 Desember tahun 2020 ini kan sudah menjadi kesepakatan nasional. Baik dari aspek politik maupun hukum sudah kuat. Berarti kemudian di tingkat 1 KPU dan Bawaslu, kita juga siap untuk melaksanakan tahapan-tahapan pilkada di Sementara 2020 ini di masa pandemi. Maka kami sangat berterima kasih. Kita dalam menjalankan tahapan ini selalu berkorelasi dengan tugas-tugas dan semua elemen masyarakat yang memang ingin memastikan bahwa penelaksanaan pilkada di masa pandemi ini adalah aman untuk penyelenggara, aman untuk peserta, dan aman untuk pemilik. Dan hal ini yang dilakukan oleh tugas-tugas penanganan COVID di Tengah Bawaslu, kita sangat mendukung. Kemudian juga ada beberapa unsur masyarakat yang juga men-support dengan kegiatan ini. Maka kami mohon kepada masyarakat untuk ikut sadar. Karena penanganan COVID ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu unsur saja dari tugas-tugas dan penilaian, tapi untuk kita serta bersama-sama. Disimpir ini tak disampaikan oleh sejumlah Bawasan Bila tadi bahwa jaga jarak menggunakan masker dan tujuan tangan itu adalah kunci, salah satu kunci untuk pencet bahan penanganan COVID-19 di Karangasdona. Jadi kita dari sisi penyelenggara, di setiap tahapan itu kita selalu berkursi dengan buku tugas. Di setiap tahapan, di setiap tingkatannya. Kemudian dari sisi penyelenggara itu juga selalu dilakukan rapid test, kemudian ada screening ketika ada kegiatan kegiatan, kemudian selalu menggunakan atau berkursi kepada peranok kesehatan. Dan ini menjadi penting perlu ditekankan bahwa di setiap tahapan, di setiap tingkatan, baik di tingkat Bawasan, di kesempatan, PPS, maupun nanti di tingkat KPS, kita akan selalu berkursi dan akan selalu didukung oleh buku tugas di semua tingkatan. Ini terima kasih sekali, ini dari buku tugas dari Pemda Poyolali, dari Bapak Seto sebagai tokoh Poyolali yang menginspirasi hal ini, sehingga kami dari Pemda Poyolali semakin yakin bahkan untuk pemilu Poyolkada ini nanti akan aman, pemilu nanti dari COVID-19, sehingga dengan pemilu tidak menjadi paster tersendiri. Ini harapan kami seperti itu, sehingga pemilu juga berjalan lancar. Harapan kami juga dari penyelenggara, dari KPU, maupun Bawaslu, kita tetap kedepankan protokol kesehatan. Ini yang kami harapkan. Bawaslu sudah ada MOU dengan Dinas Kesehatan dan dari gugus tugas, bahwasannya kita akan melakukan, bukan rapid test, tapi kita swab langsung, nanti kita, ini tanggalnya baru disesuaikan, nanti kita swab semua dari penyelenggara di Bawaslu. Dari Bawaslu ketika kabupaten sampai pengawas TPS nanti. Semua akan dilakukan swab. Berapa? Totalnya, karena di pengawas TPSnya ada 2277, Panwas Desa 2267, Panwas Cam ada 66, dan kami ada 15 orang. Ini akan di-8 tes nanti. Bentar, cukup ya? Tepatahlan Terima kasih. Terima kasih telah menonton!